Assalamualaikum, halo halo makhluk hidup semuanya Balik lagi sama gue, saya Tamtam Di channel Happy Gaming tentunya Masih main game One Punch Man The Strongest lagi teman-teman Untuk teman-teman yang mau download game ini Linknya udah gue taruh di deskripsi Jadi langsung aja klik linknya Itu langsung menuju ke tempat download game ini Kita ramaikan lagi game ini Karena emang kita tau eventnya udah gak menarik lagi pos Gila, tapi gue gak akan ngebahas itu Gue akan ngebahas sebuah-sebuah lagi Seorang, seorang karakter Atau satu karakter SSR Yang menurut gue nih spesial banget Yang gue belum dapet sampe sekarang Karena gue kenapa bilang spesial Karena dari basic attacknya, skillnya, terus kemampuannya Ini adalah hero tank Yang sangat kuat Dia tipenya monster Menurut gue ini hero terbaik Terkeren sampai saat ini ya Sampai hero yang dirilis sampai saat ini Hero nya itu adalah Deep Seeking teman-teman Nih, gue kasih tau Gue kalo kalian bilang yang paling keren Atomic Gue gak suka Tatsumaki gue gak suka Tapi Deep Seeking ini yang gue suka boy Kenapa? Deep Seeking ini keren coy Yang pertama, basic attacknya dia Itu bisa menghasilkan zat asam untuk musuhnya Untuk ultimate-nya Ini tuh tergantung darahnya teman-teman Kalo darahnya masih full Itu dia gak sakit Tapi kalo dalam keadaan sekarat Si Deep Seekingnya itu malah lebih sakit teman-teman Jadi itu cara manfaatin si ultimate-nya Deep Seeking Untuk si apa namanya nih Pasifnya Itu ketika Deep Seeking darahnya 50% di bawah Artinya di bawah 50% Itu dia dapet tau atau absorb teman-teman Jadi itu bisa menyerap sebanyak 10% Dari darahnya sendiri Dari darah diri sendiri ya teman-teman Itu sebanyak 3 kali dalam 1 ronde Jadi kalo absorbnya abis Dia ngeabsorb lagi selama 3 kali Dalam 1 ronde Ini gue demen banget sama Deep Seeking Nah yang terakhir Yang akan gue bahas secara tuntas Itu adalah bagian core-nya teman-teman Kalian pasti tau Dan gue yakin Jarang banget orang yang pake core-nya Deep Seeking Rata-rata tuh orang ngarepin core-nya kayak Chill Emperor Core-nya siapa lagi sih yang kepake Mosquito atau si ini Dr. Genus Jarang banget yang pake core-nya Deep Seeking Padahal core ini Menurut gue ya Sampai saat ini core paling bagus Core paling keren itu ya Core-nya Deep Seeking teman-teman Ini yang akan gue bahas Untuk beginernya Itu ketika kita diserangkan Ada kemungkinan kita ngeblok Nah kalo kita ngeblok Itu kita dapet 1 poin energi teman-teman Maksimal 4 kali blok dalam 1 ronde Artinya dalam 1 ronde Itu kita bisa dapet tambahan 4 poin energi teman-teman ya Karena efek dari core-nya Deep Seeking Kalo kita ngeblok kita dapet energi Itu untuk efek beginernya teman-teman Untuk efek advance-nya Itu kurang lebih sama kayak pasifnya Kabuto Jadi mengembalikan beberapa persen damage yang kita terima Kepada hero yang nyerang teman-teman Itu adalah damage reflect Kalian bisa liat bahwa seluruh pihak diri sendiri Itu dapet semua tambahan damage reflect sebanyak 30% Jadi 6 karakter kita kalo kita pake core-nya Deep Seeking Itu bisa ngebalikin damage yang diterima Atau damage yang musuh kasih ke kita Itu akan dibalikin ke dia sebanyak 30% ya teman-teman Apalagi nih ngelawan area of effect Kalo kalian pernah ngalamin Kayak mungkin kalian pake golden ball atau atomic Terus atomic kalian atau golden ball kalian nyerang Terus kalian kayak gak sengaja liat Lah ini kenapa atomic apa golden ball gue sekarat Nah itu karena core-nya Deep Seeking teman-teman Kita yang nyerang kita yang meninggal Itu dia kenapa gue bilang keren Tapi bukan sampe disini gue bilang keren ya Kalo kalian pernah inget Gue pernah ngebahas dimana Skill core itu bisa di upgrade ke extreme core Kalian pernah inget kalo gak pernah Eh kalo kalian belum tau masalah itu Kalian bisa search aja Gue pernah upload juga kok tentang video Kalo skill core itu bisa di upgrade Melalui fitur laboratorium yang ada di house Atau di rumah teman-teman Kalian bisa cari aja Itu udah pernah gue upload Jadi intinya gini teman-teman Nih gue akan munculkan gambar dari Atau apa ya namanya SS-an lah Gue ketemu sama orang yang Mainnya itu dia pake core Deep Seeking Dan core Deep Seekingnya udah ekstrim teman-teman Nih gue akan munculkan Ting-ting Nah Kalian bisa baca Disitu teman-teman Untuk efek beginernya itu sama Ketika ngeblok dapet 1 poin energi Tapi kalian lihat Efek advance nya teman-teman Dimana saat pertampuran dimulai Yang artinya kita mulai bertarung Itu kita langsung nge-segel 2 poin energi Pihak musuh teman-teman Kalian kalo tau Kalo main itu Kita kan dikasih poin awal Atau energi awal itu 3 energi teman-teman Untuk ultimate Itu kan butuh 2 Kalo kita pake core ini Otomatis musuh Gak bisa ultimate teman-teman Karena kesegel 2 poin energi Yang artinya Sisa poin energinya tinggal 1 Ini gue bilang Kayak ultimate nya king Tapi kalo king itu kan Butuh energi juga ya Untuk menggunakan ultimate nya Dan harus punya equip speed Agar bisa jalan pertama Tapi kalo ini Kalian gak perlu equip speed Kalian gak perlu jurus Cukup jadikan deep seeking ini Sebagai core kalian Maka musuh energinya akan Kesegel 2 energi Selama ronde pertama aja teman-teman Ini gila sih menurut gue Sumpah Ini counter hero area of effect Menurut gue Dan ini counter juga Kepada player-player Yang pake Hero king teman-teman Karena hero king ini Emang paling ngeselin sih Kalo di arena ada king Itu gue kayak males gitu loh Kayak Ah pasti nih kingnya Dikasih speed semua Equipnya emang bangke Emang Tapi ya ini nih Ini jawaban ya Ini jawaban Untuk nge-counter hero-hero Kayak gitu teman-teman Untuk hero-hero Seperti area of effect Juga bisa Karena untuk skillnya Kan rata-rata Chill Emperor Atomic atau Tatsumaki Ketika dipake ini Itu hero pertamanya Gak bisa skill Dan kalo gak ada critical Kalian tau Core Chill Emperor Itu gak akan dapet Poin energi teman-teman Jadi ini bisa banget Buat nge-counter Hero-hero Area of effect Bisa Buat nge-counter Line up yang pake king Ini bisa banget teman-teman Gue saranin Yang punya Hero Atau karakter deep seeking Kalian sangatlah beruntung Gila gue dari dulu Pengen banget deep seeking Gak dapet-dapet Sumpah Gue dapetnya hero-nya Aow ebay Rata-rata Atomic lah Terus golden ball lah Terus dapet apa kemarin Tank top master Terus dapet apa lagi Chill Emperor Anjir Gue bilang Gue gak pedapet hero beginian Gue pengennya deep seeking Anjir Anjir Nih Jadi ini Gue akan ngebahas Gue akan kasih juga Cuplikan Atau gue ngelawan Teman-teman Karakter atau player Yang udah Ini di server gue ya Di server 15 Dia adalah player Bukan cuma satu-satunya Mungkin udah ada beberapa Tapi gue baru nemu dia Itu di arena temen-temen Ini gue akan ngelawan dia Jadi gue akan langsung aja skip ke pertarungannya Oke Nah ini dia temen-temen Gue udah masuk ke pertarungan ngelawan orang tersebut ya Lu liat energi gue Lu liat energi gue Lu liat energi gue Eh gila Lu liat energi gue Langsung ke segel 2 temen-temen Dan gue disini gak bisa ulti tuh Karena energi tidak cukup Karena udah di segel sama core deep seeking temen-temen Ini dia salah satu player Bukan satu-satunya ya Salah satu player di server gue Yang udah nge-upgrade core deep seekingnya itu jadi ultra corenya temen-temen Dan gue disini gak bisa ultimate coy Ini buset dah Ini ngerusak kombo gue sih Gila Dia dia kayak gak mentingin speed gitu Jadi speed gue kenceng juga percuma orang gue Susah untuk critical Ini cuma sekali nyerang gue Critical gak? Nah kalo critical gini Gue bisa juru selanjutnya Tapi kalo tadi gue gak critical Itu gue kelar tuh Tapi tetep aja gue rugi temen-temen Karena kenapa? Karena gue gak dapet efek shatter Di awal Yang artinya efek shatter dari skillnya chill emperor ya Tetep aja gue rugi banget Ini kalo di arena gue kalah sih Ini karena gue bisa manual aja Jadi gue Luh kan Gue jadi bisa miling gue harus matiin si Geryugan sope ya Kita harus bunuh dia karena dia next Kayak gini gue menang Kalian liat Masih kesegel energi gue Dua biji Gila Asal mau gue Bisa jurus ini Ah Baru bisa jurus Gue akira bisa menang lawan dia coy Tapi kalo di arena Gue gak yakin gue bisa menang sih Woh Kalian ingat Kalo di arena ketemu orang kayak gini Gue yakin gue gak menang Ini karena gue ketemunya Ini yang ini Gue ketemunya itu Pas gue nge battle Atau belajar Dia ngechat di dunia gitu temen-temen Jadi gue liat Wah anjir Udah core-nya udah ekstrim Langsung gue ajar Dan Lu liat sendiri Masih kesegel coy Masih kesegel dua Gila tuh Tim pihakku dalam kondisi fear Dua energi dalam satu ronde Tidak bisa digunakan Anjir Macau ya Gila 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 Parah sih Ini menurut gue parah banget Core-nya si Deep Seeking Parah super parah Bener-bener Oke jadi itu aja Video yang gue buat Untuk hari ini Mengenai Salah satu hero SSR Yang gue Imba-imbakan Yang gue Damba-dambakan Yaitu adalah Deep Seeking Kalau kalian suka Sama video gue Kalian boleh kasih like Untuk di video gue Kalau kalian gak Suka sama video gue Kalian boleh kasih Dislike di video gue Jadi akhir kata gue Mau ucapin Eh salah Closing-nya bukan begitu ya Jadi gue Saitamta Mau cabut dulu Semoga kalian Sehat selalu Temen-temen Jadi akhir kata Gue mau ucapin Bye-bye temen-temen Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya